Halo guys, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini aku mau membahas yang lagi rame di media sosial nih guys, yaitu tentang Raffi Ahmad. Emang ya guys, Raffi Ahmad ini gak pernah ada abisnya jadi sorotan publik. Pria yang kerap dicap sebagai playboy dari masa mudanya hingga kini masih melekat meskipun sudah menikah dengan Nagita Slavina. Nah, meski udah nikah sama Nagita Slavina, tapi Raffi Ahmad kerap diisukan dekat dengan banyak wanita. Bahkan ya guys, baru-baru ini Raffi Ahmad diisukan selingkuh dengan mantan karyawannya sendiri. Sampai-sampai nih netizen pada Kepo siapa aja sih wanita yang pernah dekat sama Raffi Ahmad. Kalian penasaran gak sih siapa aja? Yuk kita intip! Nah, di urutan pertama ada Ayu Ting Ting nih guys. Raffi Ahmad diduga berselingkuh dengan janda anak satu tersebut. Rumor ini semakin kuat saat caca tanker yang merupakan adik dari Nagita Slavina memergoki Raffi Ahmad sedang berada di apartemen bersama Ayu Ting Ting. Selain itu, keduanya dikabarkan liburan bersama ke luar negeri. Bahkan mereka diduga telah menikah sirih loh guys. Nah, kabar kedekatan antara Ayu Ting Ting dan suaminya itu membuat Nagita Slavina gak nyaman sehingga gak ada tegur sapa sampai saat ini. Yang kedua ada Nita Gunawan. Berikutnya, Raffi Ahmad sempat diisukan berselingkuh dengan presenter sekaligus selebgram yang bernama Nita Gunawan. Kabar ini terendus sejak awal tahun 2022 loh guys. Berawal dari unggahan Nita Gunawan yang dimana kala itu ia berjoget membelakangi foto keluarga Raffi Ahmad dan menutupi sosok Nagita Slavina. Netizen yang mengetahui kabar tersebut gak terima. Hingga akhirnya isu perselingkuhan tersebut menghilang secara perlahan. Kemudian, keduanya sempat digosipkan kembali pada pertengahan tahun 2022 nih. Hal tersebut diceritakan oleh Hotman Paris bahwa Raffi Ahmad kerap jalan-jalan bersama Nita Gunawan secara sembunyi-sembunyi. Nah, Raffi Ahmad yang mengetahui kabar tersebut lantas menepisnya. Dan akhirnya kabar tersebut tenggelam. Yang ketiga ada Mimi Bayu. Kemudian yang terbaru adalah dengan mantan asistennya yaitu Mimi Bayu. Kabar tersebut bermula setelah beredarnya cuplikan video Raffi Ahmad yang kepergok diduga tengah melakukan video call dengan perempuan berhijab di sela-sela liburan keluarganya di Jepang nih guys. Tidak sedikit netizen yang menduga jika perempuan tersebut adalah Mimi Bayu. Namanya kerap digosipkan menjadi selingkuhan Raffi Ahmad sejak tahun lalu. Raffi Ahmad digosipkan dengan Mimi Bayu berawal dari unggahan foto perempuan ini yang dimana kala itu Raffi Ahmad mengantarkannya pulang ke kampung halaman dengan menggunakan helikopter pribadi. Mereka diduga ke kampung halaman Mimi Bayu tanpa setelah ketahuan Nagita Savina. Tendak di demikian Raffi Ahmad menanggapinya dengan santai nih guys. Ia mengaku bahwa sang istri sudah mengetahui dan mengizinkannya. Nah di sisi lain perekam video viral yang merupakan fans Raffi Ahmad tersebut akhirnya muncul di media sosial. Dirinya mengatakan bahwa ia shock dengan viralnya video yang dibagikannya dan mengaku gak ada niatan untuk membuat hal tersebut menjadi heboh. Malahan ya guys ia mengaku niat awalnya ingin berburu cipung. Fans Raffi Ahmad tersebut ungkap gak ada maksud untuk membuat gempar dan gak tau tentang hubungan suami Nagita tersebut dengan Mimi Bayu. Lebih lanjut penyebar video tersebut akhirnya minta maaf. Ia juga meminta agar video tersebut tidak lagi dibuat heboh oleh publik. Nah guys itu tadi berita tentang Raffi Ahmad. Menurut kalian gimana nih? Komen di bawah ya. Sayang banget nih kita harus berpisah. Tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya viral. Kalian nih ya pantengin terus Youtubenya Intip Celeb. Dan menurut kalian yang suka baca berita bisa kepoin di intipceleb.com Karena disitu beritanya update dan populer banget loh guys. Sekian dari aku, bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax